Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menurunkan imatnya Kepada kita sekalian terutama Berupa imat kesehatan dan kesempatan Sehingga kita masih dapat Beraktifitas sebagaimana biasa Salam dan selawat kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahabi ajmain Amma ba'd Alhamdulillah Cuaca pagi ini cerah berawan Dan Alhamdulillah Setelah perjalanan panjang Sekitar 23 jam Dari Makassar Memuju Akhirnya pagi ini Jelang Jam 7 Saya telah memasuki Kota Palu Kota Kabupaten yang Ketiga belas Sejak perjalanan dari Makassar dan Kabupaten atau kota yang kedua Di Sulawesi Tengah Setelah Donggala di Perbatasan Sulawesi Barat Alhamdulillah Dari Perbatasan Dari Perbatasan Kabupaten Donggala Kota Palu di Loli Dondo Saya kembali menyapa Sahabat sekalian Gimana kabarnya Semoga sahabat sekalian Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Dan dilapangkan Rezekinya Alhamdulillah Alhamdulillah Secara umum Jalannya sudah bagus Namun Barusan kita lewati Seperti ada Gundukan-gundukan Material di jalan Dan sepertinya ini Material yang dibawa oleh Air hujan Ini sudah bagus Lagi Sahabat sekalian Kita sudah Memasuki Wilayah Daripada Kota Palu Dan Seperti Sebelumnya Jalan ini Diberi Garis Tengah Warna kuning Sebagai tanda Bahwa ini Jalan Nasional Dan Di pinggir Kiri kanan Diberi Garis Warna putih Untuk Memberi Warning Dari Pinggir Asfal Pinggir Badan Jalan Sahabat sekalian Ini Dialihkan Belok Kanan Ke atas Ini Sepertinya Ada Perubahan Trase Mungkin Mungkin Di depan Ada Kepentingan Sehingga Atau ada Pembangunan Sehingga Trase jalan ini Dialihkan Dan ini Sepertinya Sudah warna kuning Berarti Ini sudah Permanen Pengalihan Trasenya Dan Alhamdulillah Jalannya Bagus Tanjakannya Juga Cukup Bagus Dan Membuat Nyaman Ini Kita Mulai Menurun Lagi Dan Seperti Sebelumnya Dari Kabelota Di Donggalah Disini Juga Kita Menyusuri Tepi Laut Daripada Teluk Palu Menuju Ke Pusat Kota Palu Itu Di depan Nampak Laut Dari Teluk Palu Sahabat Sekalian Cuacanya Sangat Sejuk Ini Didukung Karena Langit Berawan Dan Memang Ini Juga Masih Pagi Hari Sahabat Sekalian Nampak Indah Pagi Hari Di Teluk Palu Kita Menyaksikan Laut Daripada Teluk Palu Sahabat Sekalian Kembali Ke Jalur Utama Dan Di Sekitar Daerah Ini Memang Banyak Juga Usaha Usaha Daripada Pengolahan Tambang Batu Pecah Ini Di Kiri Kanan Sobat Sekalian Seperti Seperti Sebelumnya Bahwa Ruas Ini Masih Merupakan Jalan Nasional Bagian Dari Trans Sulawesi Lintas Barat Yang Menghubungkan Kota Makassar Mamuju Dan Kota Kota Palu Dan Tujuan Air Saya Adalah Kota Palu Persis Di Pusat Kota Sebelah Barat Dekat Dekat Dengan Bandara Sis Aljukri Sementara Jalan Nasionalnya Ini Terus Mengelilingi Teluk Palu Mengarah Hingga Ke Pantoluan Dan Tolitoli Sahabat Sekalian Atas Segala Dukungan Sahabat Sekalian Atas Segala Doa Sahabat Sekalian Sehingga Saya Dapat Tiba Selamat Di Kota Palu Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Atas Segala Dukungan Berupa Like Comment Dan Subscribe Sehingga Kemajuan Channel Ini Masih Berlanjut Saya Ucapkan Pula Terima Kasih Dan Bagi Sahabat Yang Baru Menemukan Channel Ini Baru Menonton Video Di Channel Ini Saya Ucapkan Selamat Datang Selamat Bergabung Dan Bagi Sahabat Yang Belum Like Silahkan Di Like Dulu Silahkan Di Comment Dan Di Subscribe Dan Tentunya Di Penghujung Video Ini Saya Sampaikan Permohonan Maaf Atas Segala Salah Dan Hilah Kekurangan Dalam Penyajian Video Ini Sahabat Sekalian Saat-saat Sunset Masih Terlihat Kita Menyusuri Teluk Palu Mengarah Ke Kota Palu Dari Kabelota Donggala Dan Ini Agak Agak Kabur Karena Saya Melawan Pantulan Matahari Saya Mengarah Ke Timur Dari Donggala Ke Kota Palu Ini Ada Penghlihan Karena Ada Perbaikan Atau Penggantian Jembatan Namun Penghlihan Ini Lancar Karena Dibuat Juga Dua Arah Dua Jembatan Darurat Namun Sepertinya Untuk Trek Lebih Memilih Lewat Bawa Lewat Sungai Karena Sungai Tidak Berair Sebelah Kiri Ada Kegiatan Perbaikan Atau Penggantian Daripada Jembatan Semoga Semoga Cepat Selesai Semoga Ada Informasi Yang Dapat Diambil Dari Video Ini Khususnya Mengenai Jalan Dari Batas Kabupaten Donggala Kota Palu Di Kabelota Di Menuju Lodidondo Kota Palu Sahabat Sekalian Secara Kondisi Dari Batas Kabupaten Donggala Menuju Kota Palu Ini Lumayan Bagus Dan Perhatian Pemerintah Cukup Baik Seperti Adanya Penggantian Jembatan Yang Sudah Mulai Tidak Layak Dan Ini Di Depan Ini Laut Daripada Teluk Palu Sekali Lagi Semoga Ada Manfaat Dari Video Ini Dan Memberi Gambaran Tentang Sulawesi Tengah Khususnya Jalan Yang Ada Di Kota Palu Dan Apabila Kurang Berkenan Silahkan Di Abaikan Sanya Sahabat Sekalian Dengan Demikian Saya Akhiri Dan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Sekalian Ikuti Terus Perjalanan Saya Pada Sisi Berikut Sisi Terakhir Di Dalam Kota Palu Dan Alhamdulillah Setelah Perjalanan Dari Makassar Sekitar 23 jam Oke Oke